Miss Beauty Time Indonesia 2024 disemakan kepada ASIA! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat arek semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT di media sosial ini tengah viral video yang memperlihatkan seorang waria berselempang Aceh yang menjadi pemenang kontes waria se-Indonesia bertajuk Miss Beauty Star Indonesia 2024 dalam potongan video yang banyak beredar di media sosial terlihat ya waria sebagai wakil Aceh tersebut itu mengenakan dress putih yang terbuka pada bagian atasnya dia tampang menangis heru ketika namanya disebut sebagai Miss Beauty Star Indonesia 2024 kita saksikan videonya berikut ini Miss Beauty Star Indonesia 2024 disemakan kepada ASIA! yang terima kasih seorang 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 terima kasih seorang yang 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 ter Oke sobat arak semuanya video tersebut tentu dikecam banyak orang ya Apalagi waria yang diketahui ini bernama Ayosare Itu membawa nama Aceh yang dijuluki sebagai Sarambi Mekah Daerah yang menjunjung tinggi syariat Islam kita tahu semua lah ya Nah sobat arak semuanya anda pun Ayosare ini sendiri ini diketahui sudah mengikuti kontes kecantikan khusus waria Sudah lama lah dia pernah meraih predikat Miss Queen Puan pada tahun 2024 Putri M.M.A.H. Prada pada tahun 2023 hingga runner up 3 Miss Prada 2022 Namun kemenangannya yang membawa nama Aceh tentu saja membuatnya banyak dikecam semua orang Ini sama sekali bukan prestasi yang positif Tapi ini adalah prestasi yang sangat memalukan Bukan prestasi lah memalukan pokoknya Dan apa yang terjadi? Berdasarkan penelusuran berita terkini kami dapatkan bahwa seluruh aparat Baik pemuda Aceh kemudian Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan bahkan anggota DPR RI ikut buka suara Mereka akan menindak tegas panitia beserta pelaku kontes kecantikan dari waria tersebut Kami bacakan satu persatu berikut ini Kita pemerintah Aceh memprotes keberadaan peserta kontes kecantikan transgender waria pria Wanita pria atau waria membawa nama daerah Aceh Yang digelar di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat Dalam video yang beredar tampak seorang peserta menggunakan selip yang bertuliskan nama daerah Aceh Dan dinebatkan sebagai pemenang dalam kontes tersebut Kepala Dinas Karat Islam Aceh Zahral Fajri mengaku pihaknya tidak tahu menahu adanya kontes tersebut Apalagi mengirimkan utusan untuk mengikutinya Jadi ini ilegal ya utusannya Kami dari pemerintah Aceh tidak pernah mengirimkan perwakilan daerah untuk mengikuti acara itu Kata Zahral Fajri kepada wartawan Pihaknya saat ini sedang menyelidiki siapa sosok yang memfasilitasi peserta itu untuk mengikuti kegiatan tersebut Hingga mencari peserta yang membawa nama daerah Aceh Menurutnya kontes kecantikan terjentir dengan partisipan berserepeng Aceh Sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam Jelas ya Pemerintah Aceh sangat keberatan yang bersangkutan mengatas namakan Aceh katanya Dua hari terakhir tokoh Aceh Ramaraymi mengecam kegiatan tersebut Apalagi pesertanya yang berasal dari tanah rencong Kritikan itu datang dari ulama, politisi hingga pejabat Kemudian lagi kini polisi berencana meminta keterangan dari pihak penyelenggara hingga hotel Untuk mengusut acara kontes kecantikan transgender itu Saat ini Polres Jakbu sedang melakukan pendalaman terhadap penanggung jawab tempat hotel Penanggung jawab acara Kata Kepedumat Spolda Metro Jaya Kompes Adi Arisham Indradi kepada wartawan Kemudian ini lagi teman-teman kontes kecantikan waria bawa nama Aceh Fahrol Razi polisikan panitia dan peserta yang gunakan nama Aceh Sen. Fahrol Razi yang juga ketua Komit 1 DPD RI membidang hukum tersebut Turut mengutuk perihal kontes wanita yang membawa nama Aceh Dan mempolisikan panitia dan peserta yang membawa nama Aceh Menurut Fahrol Razi kontes tersebut ada skenario jahat untuk merusak Aceh secara terstruktur dan masif Jadi ada skenario jahat untuk memperburuk citra Aceh ini teman-teman ya Mereka panitia seharusnya pasti tahu Aceh daerah syariah Namun mereka sengaja mencari sensasi popularitas dalam kontes ini Untuk mengangkat memenangnya dari Aceh Apalagi Aceh menjadi daerah yang kokoh menegakkan syariat Islam di Indonesia Ini adalah skenario jahat pihak-pihak yang tidak sempat dengan hukum yang berlaku di provinsi Serabimekah tersebut Bahkan mereka tidak punya izin Kami sudah mempolisikan mereka Kami sudah mempolisikan mereka dan ini harus ditindak tegas Jangan sampai Jakarta dan Aceh akan terjadi aksi besar-besaran Jadi kalau tidak ditindak tegas Nanti akan ada aksi besar-besaran alias demo teman-teman Pak Horwazi menilai Aceh ini menerapkan syariat Islam Siapapun itu harus menghargai budaya dan karakter masyarakat Aceh Sehingga menilai acara tersebut mencoreng nama baik Aceh dan merusak citra Indonesia Sebagai negara Pancasila yang menghargai toleransi beragama Kami menolak kegiatan kontes ini menggunakan nama Aceh Panitia dan peserta telah membuat kerecohan masyarakat Ini harus dipidana dan polisi harus menindak cepat Pengkas Pak Horwazi Dia yang sudah mengirimkan surat ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya Jadi Mabes Polri dan Polda Metro Jaya sudah mendapatkan surat dari anggota DPD DPD RI ini Fahrul Razi untuk menindak tegas panitia beserta peserta kontes waria ini teman-teman Kemudian Fahrul Razi menambahkan bahwa skenario jahat ini memang sengaja Untuk menjebak Aceh sebagai daerah yang ketat menerapkan syariat Islam Dan aktif mendukung kemerdekaan Palestine Sehingga event ini ingin membentuk image atau gambar bahwa Aceh mendukung LGBT Saya akan kawal sampai pihak penegang hukum segera mencari panitia pihak penyelenggara Serta peserta untuk diberikan proses hukum Karena kontes ini secara langsung menghina syariat Islam di Aceh Jadi kami setuju sekali bahwa peserta dan panitia harus segera ditindak tegas Kita pertahankan Aceh sebagai daerah yang menjunjung tinggi syariat Islam Tidak boleh ada satu pihak pun yang mencoreng nama Paceh ini teman-teman Baik itulah informasi yang kami bacakan hari ini Kami tampilkan juga videonya tadi Ya cukup menjadi pelajaran kita semua bahwa yang namanya kontes kecantikan ini Kalau tidak ditindak ya Ini akan mendatangkan lanah diri Allah SWT Allah SWT melanat orang laki-laki yang menyerupai perempuan Beserta perempuan yang menyerupai laki-laki Baik itulah yang kami sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh